assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam geloyuran ketemu lagi di channel daftar wisata kali ini admin ingin membahas beberapa daftar wisata terbaru dan populer di daerah kota Mojokerto kota Mojokerto merupakan sebuah kota di provinsi Jawa Timur kota ini terletak 50 km barat daya kota Surabaya kota ini memang sangat terkenal dengan kekayaan sejarah dan budaya peninggalan kerajaan Majapahit kota yang memiliki julukan kota Ode Ode ini juga memiliki sederhana tempat wisata alam keren yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik dari dalam maupun luar kota nah tentunya ada beberapa wisata terbaru dan populer di Mojokerto yang menarik dan menjadi rekomendasi di tahun ini untuk mengisi akhir pekan atau liburan bareng keluarga dan pastinya cocok buat peluyuran teman-teman sebelum saya lanjutkan pada daftar wisata di Mojokerto ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu Oke terima kasih yang sudah subscribe channel ini pada urutan pertama ada sawah sumber gempong terletak di tengah keindahan alam perdesaan wisata sawah sumber gempong menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi kawasan wisata ini menawarkan pemandangan hamparan sawah yang hijau serta suasana yang tenang dan asri tempatnya yang luas sangat rekomendasi untuk liburan bersama keluarga ataupun rombongan wisata ini tidak hanya menyukuhkan keindahan alam tetapi juga menawarkan berbagai kegiatan menarik yang dapat dinikmati pengunjung dari segala usia salah satunya adalah panorama alam yang menakjubkan hamparan sawah yang hijau dan pemandangan yang sangat instagram-able terutama saat matahari terbenar menyediakan tempat menginap bagi wisatawan yang ingin bermalam dengan nyaman juga tersedia camping ground naik kereta sawah naik atv bermain sepeda layang hingga outbound untuk selanjutnya nomor dua ada awan trawas awan trawas merupakan kafe sekaligus wisata alam yang terletak di kaki gunung walirang yang memiliki keindahan alam yang eksotis sensasi menikmati keindahan gunung walirang dan lembahnya kini bisa dirasakan dari ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut sehingga kamu dapat menikmati kuliner sembari melihat keindahan permadani hijau dan kesejukan alam sesampainya di lokasi kamu langsung disukukan pemandangan gunung melirang beserta lerengnya secara dekat sedangkan di arah utara dan timur ada keindahan perkampungan trawas dan pandaan pasurwan dilihat dari atas selain itu tersedia fasilitasnya menyediakan camping game ground restoran kedai bakso kedai ayam hitam serta ada playgirl selanjutnya nomor tiga ada Watu Gede Aqua Park Watu Gede Aqua Park merupakan wahana permainan air dengan pemandangan gunung penanggungan dan Gunung Arjuna dengan berbagai fasilitas modern dan suasana yang menyenangkan tempat rekreasi keluarga pertama ditrawas dengan sarana permainan benteng balon raksasa dengan banyak tantangan yang menyenangkan tempat wisata ini bisa menjadi pilihan yang terbaik untuk menikmati keseruan bermain air bersama keluarga fasilitas disini sangat baik mulai dari parkir kendaraan yang luas area spot foto yang unik locker untuk menyimpanan barang pribadi area duduk di tepi kolam renang serta restoran untuk memesan makan dan minuman jika barut mulai terasa lapar untuk selanjutnya nomor empat ada alas Venus trawas ala Venus trawas merupakan camping ground dengan suasana hutan Venus serta panorama gunung melirang yang menyenangkan alas Venus trawas cocok dijadikan lokasi refreshing dari hidup pikuk perkotaan kamu bisa ajak keluarga liburan di akhir pekan penghujung alas Venus trawas dapat santai piknik di tengah hutan lain itu terdapat tempat bersantai seperti hammock terdapat spot foto menarik yang bisa kamu coba jika membawa anak-anak tidak perlu khawatir terdapat taman bermain dan kolam renang yang seru fasilitas wisata alas Venus trawas cukup lengkap seperti area parkir toilet mesola kolam renang playground Wifi warung makanan dan kafe selanjutnya nomor lima ada wisata putuk suko kecamatan trawas adalah salah satu daerah wisata yang ada di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur trawas dikenal dengan teragam wisata alam yang memukau salah satunya adalah wisata putuk suko trawas penghujung dapat menikmati keagungan gunung penanggungan dan gunung walirang yang terlihat cukup dekat keindahan gunung-gunung tersebut dapat dinikmati dari sebuah taman yang dipenuhi dengan bunga berwarna-warni di tengah-tengah taman putuk suko terdapat sebuah jembatan yang menjadi ikonik dan spot foto yang bagus untuk pengalaman yang lebih seru penghujung dapat menyewa ATV atau mencoba wahana berkuda dan berkeliling di atas perpukitan putuk suko trawas telah menyediakan camping ground dan pengunjung bahkan dapat menyewa tengah di sana menikmati udara sejuk trawas sambil menikmati puncak gunung walirang dan secanggir kopi merupakan pengalaman yang tak terlupakan untuk selanjutnya nomor enam ada pernah depale pernah depale adalah objek wisata edukasi dengan beragam kegiatan rekreasi tempat wisata tersebut dapat digunakan untuk berlibur bersama keluarga namanya berasal dari perpaduan bahasa Jawa dan Belanda sebenarnya pernah dan depale memiliki arti yang sama yaitu lembah atau ladang yang berada di dekat sungai kawasan ini menawarkan konsep ekowisata dengan pemandangan hutan minus yang menawan pernah depale yang memiliki luas 10 hektare berada di kaki gunung walirang ada beragam aktivitas pernah depale yang dapat dilakukan oleh pengunjung anak-anak seperti memberi makan ikan menanam bunga maupun berenang bagi pengunjung dewasa dapat melakukan kegiatan antara lain susur sungai tracking hutan dan menanam pohon tak ketinggalan bagi yang ingin berkemah tersedia area khusus dan paket untuk berkemah selanjutnya nomor 7 ada Bukit Kayu Putih kehadirannya mampu membius wisatawan baik dari dalam maupun luar Mojokerto untuk berkunjung menawarkan dan pemandangan alam yang begitu indah ditambah dengan adanya berbagai spot foto menarik yang unik dan kekinian banyak yang berkata disini menjadi tempat paling tepat untuk menikmati senja di Mojokerto selain itu tersedia cafe dan kolam renang terdapat wahana baru yang wajib kamu coba yaitu rainbow sled playground dan kolam terapi ikan Bukit Kayu Putih memiliki pemandangan indah yang mengagumkan dari puncak bukit wisatawan dapat menyaksikan panorama alam dengan latar tiga gunung yaitu Gunung Walirang Gunung Arjuna dan Gunung Penanggungan di Mojokerto untuk selanjutnya nomor 8 ada Klora Eko Park Mojokerto yang terkenal dengan keindahan alamnya memiliki destinasi wisata baru yang siap memanjakan pengunjung salah satunya destinasi baru Klora Eko Park Pacer wisata ini menjadi tempat rekreasi yang memadukan keindahan alam dengan berbagai fasilitas modern Klora Eko Park merupakan salah satu objek wisata bertema alam dan hutan berlantara di Mojokerto daeran wisata ini dikembari semua kalangan pengunjung akan disambut gerbang masuk Klora Eko Park taman bunga yang menawan hingga kolam pemandian yang instagramable salah satu daya tarik Klora Eko Park adalah kolam renang tersembunyi yang terletak di tengah hutan Venus wisatawan dapat berendam sekaligus menikmati keindahan alam yang menyenangkan dan menyegarkan keistimewaan lainnya Klora Eko Park juga menyediakan fasilitas berkemah yang unik selanjutnya nomor 9 ada Ubalan Water Park Ubalan Water Park adalah salah satu tempat wisata air yang terletak di pacet Mojokerto Jawa Timur disini kamu bisa menikmati berbagai wahana air yang menyenangkan dan menantang seperti kolam renang seluncuran ember raksasa mandi salju bebek air dan terapi ikan seperti namanya wahana unggulan di Ubalan Water Park adalah kolam renangnya ada dua kolam khusus untuk anak-anak yang telah dilengkapi papan seluncuran dengan berbagai ketinggian kamu juga bisa menikmati pemandangan alam yang hijau dan sejuk serta udara pegunungan yang segar Ubalan Water Park cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, teman, ataupun pasangan dan untuk yang terakhir ada Pemandian Air Panas Padusan Pemandian Air Panas Padusan merupakan destinasi wisata alam yang menawarkan pengalaman relaksasi alami Pemandian ini terkenal karena air panas alaminya yang dipercaya memiliki berbagai manfaat kesehatan seperti mengurangi stres dan nyari otot tempat ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai sehingga pengunjung dapat menikmati liburan dengan nyaman tidak hanya itu, keindahan alam sekitar yang mempesona menambah daya tarik tempat ini Pemandian Air Panas ini memiliki beberapa kolam dengan air panas alami yang bersumber dari gunung Arjuno jadi itulah guys daftar wisata terbaru di Mojokerto yang bisa admin rangkum pada video ini tentunya tidak hanya itu saja dan masih banyak tempat-tempat wisata hit dan instagram label lainnya yang ada di Mojokerto dimana guys sahabat keluyuran ingin berkunjung tapi jangan lupa selalu progres dan jaga kesehatan jadi jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan update tentang wisata baru lainnya yang ada di kota Mojokerto dan bila mana kamu suka dengan channel ini silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya admin rater wisata pamit undur diri see you on the next video salam keluyuran, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh